khiliyatil awliyaan itu kabun dutih ini yang mengarang abu nu'em ala sfihan itu 430 Imam Ghazali yang terkenal itu kabun dutih lahirnya 450 kabun dutih 504 terus gampangnya ini Imam Ghazali ini lahir 20 tahun setelah kematiannya abu nu'em ala sfihan abu nu'em itu tidak ada kitab namanya Tawbah Qatul Awliya Tawbah Qatul itu maknanya kelas semen dari tingkatan ala uliya'u biro biro wali jadi ada kitab namanya Tawbah Qatul Awliya wa Tawbah Qatul Awliya wa Tawbah Qatul Asfiya namanya Tawbah Qatul Awliya wa Tawbah Qatul Awliya wa Tawbah Qatul Awliya beliau di just 1 mengurutkan mulai Abu Bakar, Umar, Usman Ali terus hampir semua sahabatnya Nabi kemudian di just 2 ini itu para Tawbah Qatul Awliya termasuk Tawbah Qatul Awliya wa Tawbah Qatul Awliya wa Tawbah Qatul Awliya itu peneliti beliau menyeritakan saya itu baca hampir 700 judul kitab suci kitab suci ini macam-macam ini maksudnya ini maksudnya babi ini macam-macam dan dia Islam menangi sohabat termasuk Jabir bin Abdillah Abdul bin Masbud jadi intinya ini meyakinkan karena semua sanat beliau itu menangi dikonfirmasi disetujui oleh para sohabat itu siapa yang tidak menangi Nabi tapi menangi para Nabi ini penting kalau aturakan nanti ini jadi asasul Islam jadi bondansi Islam nah diantara yang beliau ceritakan adalah di Bani Israel era Nabi Musa itu ada orang 200 tahun penggunaan maksiat itu sampai orang-orang itu pas mati diseret Fakqatul Awliya mati diseret dibuat untuk sampah tapi Allah itu malah ngutus Nabi Musa sampai nyolati Nabi Musa tidak seharusnya ini tapi semua orang Bani Israel menyaksikan pihak-pihaknya berdua dari pengirahan dari pengirahan itu selah dan semua orang Bani tidak mau tahu yang ada dikasih Muhammad nama itu diambungi dihormati gara-gara itu aku maturnumun seharusnya nyolati ini menunjukkan betapa tinggi betapa tinggi dan betapa harus kita menghormati Nabi itu mulai namanya harus kita hormati meskipun cara menghormati nama itu tidak harus seperti itu ini penting karena sekarang itu orang mulai meragukan cara pandang kisotul Ambiya jadi yang saat ini mau menemukan Nabi Muhammad itu tidak baik sungguh langit tapi hanya memuji dari sisi yang bisa dirasionalkan ya itu baik memang semua perilaku Nabi itu rasional tapi kelemahnya adalah bahwa munculnya Nabi Muhammad itu dari isu atau gosip atau berita atau apa saja terserah yang miskilahkan oleh kitab-kitab sebelumnya mulanya pengaruh Islam ini sudah dijeblok di daerah komunis misalnya begini orang-orang ansur orang-orang ansur yang akhirnya menolongi kancing Nabi yaitu yang ansur akhirnya menolongi Nabi nyafaati Nabi dan Medina ini mereka bersaksi semuanya bersaksi kita-kita ini punya tetangga Yahudi setiap kali kita konflik dengan mereka mau perang mereka mesti mereka itu minta syafaat bahwa nanti akan ada Nabi akhir zaman yang dari kelompok kami nasabnya sama dengan kami akhirnya kita-kita orang ansur penasaran dia itu siapa setelah orang-orang Yahudi menyebutkan sifat-sifatnya terus orang ansur itu pas musim haji ketemu Rasulullah Muhammad SAW dan mereka iman mereka iman ini karena ada informasi informasi dari orang Nabi Yahudi sepertinya orang ansur itu ada di daerah komunis atau daerah-daerah yang tidak mengakui kitab suci itu habis Nabi Muhammad karena semua orang itu diukur agar manfaat tidak melarakan orang prospek secara bisnis ya sudah dianggap baik kalau tidak ya tidak begitu juga orang-orang Nasrani orang yang masuk Islam ini karena orang ketemu pendeta masyur seduruhnya Nabi Muhammad jadi Nabi sampai ulama menceritakan awal mula Abu Talib Sayyidina Ali Abu Bakar macam-macam mengantik terbersih tak Muhammad itu calon Nabi bergauh Muhammad kecil pas umur perolah setahun kilah setahun bijak Tengsyam ketemu Rahibu Nabi Bukhairu pendeta pertama seherah Nabi Muhammad itu pendeta paham ya? paham ya? dan cara mengendirikan ini khas khas Nubuwa kalau balik-balik cerita untuk mereka khas Nubuwa Rahibu Bukhairu itu ketika ada cerita yang berjanji Afi Aynaihi Humratun Istidharun di alamat khafiyah ditakui cara didelok meripati Muhammad mulai cara reaksinya pohon jadi Nabi itu tidak tunggu pohon misalnya sering ini ke kulon pohonnya pindah kulon nggak ngerti pokoknya ngiyupi Nabi sehingga harus panas sering terakhir itu Bukhairul hanya kecewa satu saja gara-gara saya balik-balik cerita tanya Abu Talib ini siapa? setelah semua alamat terpenuh itu tinggal satu kecelakaannya tinggal satu ini siapa? ini anak saya kecewanya kok anak jendengan? ya ini anak saya sampai ditanya lagi kok anak jendengan? kecewa betul terus Abu Talib tersinggung memangnya kenapa kalau anak saya? ini anak semua alamat Nabi ada kecuali karena punya Bapak Anda akhirnya Abu Talib cerita tidak ini anak saya berkonaan cuma Bapaknya mati terus diambung jadi itu Nabi akhir karena mulai tadi problemnya Abu Talib bilang itu anaknya padahal alamatnya yatim jadi di Taurat ditulis anak ini nanti yatim jenis itu apa? Bapak saya berkata meripat itu benar gantengnya sebenar itu benar kecuali siapa tidak ada apa? akhirnya Abu Talib berkata tidak itu anak saya itu konaan saya Bapaknya sudah mati ketika dia dikandungi setiap bumi yang berkata bukhairah makanya sampai sekarang di Syria itu ada ini satu bukhairah ini satu bukhairah itu diabadikan jangan teruskan perjalanan Anda ke Palestina atau Rosani nanti pasti dibunuh orang Yebudi kalau hasil terus Nabi Muhammad itu balik-balik ke Mekah ampun sudah digunjingkan Mekah dan Medina akhirnya bahwa akan ada Nabi akhir sekarang sekarang kelihatan bahwa semua yang namanya Nabi itu semuanya bergantung pada Sokhifah lempiran-lempiran yang menyiratkan bahwa nanti itu Nabi seperti ini seperti ini saat ini ketika ketika saudara Rasulullah Islam ini yang Cina itu yang menyebabkan Amerika yang menyebabkan Inggris zaman sohabat itu sudah banyak sohabat yang hijrah di Cina tapi Cina itu negara komunis sampai sekarang perkembangan Islam itu lambat sekali Jepang itu agama Sinto hubungan dengan Indonesia itu lama sekali tapi Islam di Jepang ya gitu-gitu saja tapi Islam di Eropa itu cepat gara-gara mereka beragama Kristen Yahudi Yahudi Kristen cepat mulanya perhitungan ulama kancaran Yahudi oleh Nasrani itu apa kancaran komunis secara lama milih Amerika atau Cina tidak bisnis mesti milih Amerika pilih-pilih dari kitab orang-orang ceritanya Amerika misalnya yang sewa tinggal diolah jadi makanan kalau Cina menolong orang-orang apa apa di Amerika itu tidak mengarah kondom ada alat apa ngejepitnya saya rasa sorry di Cina biasa kondom diolah ulang karena tidak ada najis tidak ada penipuan orang-orang apa orang-orang apa agung ini perlu dikertasi tidak ada pilihan tidak ada pilihan tidak ada pilihan tidak ada pilihan maksudnya bodoh islami tidak ada pilihan pahami jadi ini penting kalau atur akan jadi sangat seperti ini Wahab bin Munabe itu dulu pengikut Yahudi pengikut Nasrani dia pengenjin kamu harus percaya bahwa memang Nabi Muhammad itu disebut di kitab-kitab sebelum Qur'an karena andekan tidak pernah disebut figur Muhammad yang menarik paling hanya dianggap pemimpin leadernya bagus kapasitasnya bagus tapi tidak terbersih akan dikatakan Nabi karena tanpa referensi jadi disebut sebagian ayat sebagian ayat menyebut Nabi Muhammad ini Nabi yang yajidunahum maktuban indahum fit tawrati wal injil yakmuruhum bil ma'ruf wa yanhahum anil mungka itu nyata ini ada orang yang maksiat berdua itu sekedar sekedar ngambungi asma'an Nabi tentang kitab Tawrat itu sudah di sebuah kajian Muhammad s.a.w. terus kemudian sekarang itu ada kecelakaan besar dan ini yang menjadi perdebatan ulama seluruh dunia nah semoga anda ikut berdebat ini benda diintuk ridhani Allah s.w.t begini di dunia sekarang itu ada dua kelompok besar yang satu ini yang podo waras saya tidak masukkan yang tidak waras yang podo warasnya perdebatan yang sama-sama waras misalnya orang Tawassul Allahumma inni atawassalu ilaika bihabibika Muhammad misalnya Tawassul Nabi Muhammad yang tidak wali yang kalau wali kan khilafnya lebih rendah lagi ok mengenai ulama s.w.t pokoknya yang Nabi saja ini yang Nabi dulu urutannya kalau orang ahli sunnah cara berpikir orang Tawassul nyebut Nabi Muhammad itu Muhammad sebagai babuhul a'zm bahwa Muhammad adalah pintu menuju Allah wa silatuhu ala'zm bahwa kita tahu Allah, tahu sholat, tahu zakat adalah karena Nabi Muhammad berarti ketika inni atawassalu ilaika ya Allah bijahi habibika Muhammad eh biba bikal a'zm saya Tawassul dengan kekasihmu yang bernama Muhammad berarti nyebut Muhammad adalah nyebut pintunya Allah dan orang tidak mungkin masuk rumah tanpa lewat pintu karena kita tahu caranya baca tasbih ajarannya Nabi Muhammad, baca tahmid, macam-macam yang kelompok satu ini masih waras, masih normal cara berpikir cara berpikir nyebut Muhammad itu nyebut makhluk berarti ketika Tawassul ta'ala wa'zakarta Muhammad dan asyroka ma'ahu ghoirah fa'inah hadha makhluk yang tidak ada cara berpikir aku mau nyebut Muhammad ketika itu berarti nyebut makhluk berarti aku menyekutukan Tuhan dengan makhluk jadi yang tidak mengeleng Muhammad langsung mengeleng ke makhlukannya yang tidak mengeleng itu babi pintu ketika itu jadi perdebatan ilahiyahu milah tidak berarti itu sudah dituliskan mulai 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 saat ini saya repot berpikir berpikir sampai ini pokoknya sudah berdebat dengan itu tidak berpikir tidak berpikir tidak berpikir berpikir mengatakan Sayyid Muhammad berpikir 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 kuburan sekali-kali berpikir berpikir melihat tanpa kuburan jadi orang-orang mengikuti pulau tersinggung di jalan sepura mustafa tersinggung dia semamal sama ada yang bernyafaatnya aku makanya kita ini mengikuti saja ulama mulai pulau itu berat kalau sudah perdebatan lebih banyak kalau kasus jubang itu gampang maksudnya ada orang sepakat orang bingung ada orang-orang repot itu korban tahajud ada gara-gara khusus tahajud jadi untuk wangsit juta akhirnya tahu tahajud tidak untuk mereka tahu apa? ini benar fata aku mereka tahajud ngopi mereka repot kalau bisikan-bisikan itu mereka kurang gaul mereka gaul tidak mengalami wangsit macam-macam jadi aneh-aneh ini penting aku laturakan itu akan nilai yaumil kiamat seperti itu karena ini penting mengajikan ulama dan mengerti duduk perkara ini sampai kiamat kita akan cara pandang itu seperti itu alhamdulillah jamin sampai apa? sampai kiamat ya ya karena itu seperti itu sudah dunia cara pandang seperti itu jadi orang yang menyebut Muhammad pikirannya langsung ini orang yang menyebut ini dianggap melibatkan makhluk disampingkan dengan orang lakukan yang Yahudi itu pintar-pintar percaya anak Nabi Muhammad Nabi tapi pintar kalau tidak ada cerita kata saya baca kitab Asbab Nuzul itu banyak sekali berkata Nabi yang menyebutkan untuk wahyu yang sayurat Rasulat dan berkata Allah orang yang mahasiswa orang yang mahasiswa yang ikuntum tuhibdu nawwah fattabhi'u ni yuhbidku mu'ah kalau jika ingin menyebutkan Allah itu tidak mengerti ke Allah itu saja yang mengerti Allah jadi orang Yahudi di depan umum ini saya ulang lagi di depan umum di depan umum yang terjadi yang terjadi di depan umum Jari Yahudi ini Intadzir ya Muhammad Coba tunggu dulu apa yang kamu katakan tadi Man atau ani, fakot ato Allah Kemudian Nabi membahasakan pakai bahasanya Rasulullah Pakai bahasa manusia Kalau tekorannya akan manjuti Rasulullah Fakot ato Allah Nabi membahasakan pakai bahasa manusia Man atau ani, fakot ato Allah Waman asoni, fakot aso Allah Terus orang Yahudi itu bilang gini Unzuri ila Muhammad, ini ila dela Muhammad Tapa suwi, tapa parah Dia itu orang paling semangat Melawan Kristen, melawan Nasrani Karena Nasrani mendewakan Isa Kayak Allah Nasrani memposisikan Isa kayak Allah Sampai disembah, ditaati Ini Muhammad, tua-tua malah Bagaimana dengan Nasrani Menjadikan kedudukan Anda persis seperti Kedudukan Allah Bagaimana jajat Di depan kamu? Saya ulangkan di depan kamu Dan semua orang Tidak ada waktu itu, saya tidak tahu Alhamdulillah, mereka benar Tidak jadinya mereka cerdas bareng Tapi Alhamdulillah Jadi Apa-apa itu sudah dimasalah Lalu yang disebut Layyambi al-sinatihim wa ta'nan viddin Nabi, misalnya orang yang mendekanku dianggap Loh, kersananya Allah Tidak ada, Allah tidak tersentuh Harus ada master percontohan Tidak ada, Allah tidak tersentuh Barangkali Nabi, ngomong aku Tidak ada master pengheran Percontohan, ngerti tuat aku Tidak ada, Allah tidak tersentuh Jadi itu anti Nasrani Ini posisimu, kamu ada pengheran Ngerti tuatku, kamu tidak tersentuh Akhirnya, Nabi Muhammad sudah ada pengheran Saya sangat sabar Tidak ada, Allah tidak tersentuh Ini riwayat kedua ada ceritanya Nabi Musa itu Semua aktivitasnya disalahkan Bani Israel Terus matur pengheran Ya Allah, bisa ini kalah Kalau aku ini, tidak ada yang paling riski Supaya uang bisa dikomentari aku Kemudian yang komentari aku terus setruk Tapi aku, pokoknya yang ada Kalau model kiai, yang biasa mau cekisip Yang gede itu terus setruk Apa ini? Siapa, Allah tidak? Saya, saya, pengheran Saya, saya, komentari aku, terima kasih Melalui sebagainya Jadi, dikomentari orang Sesuatu yang tidak saya lakukan untuk diri saya Aku, pengheran, saya, dikomentari orang Menengah, itu terima kasih Nabi, kamu keker Saya, saya, kepen Loh, aku, raksin gawe mereka Senggirksiani mereka Loh, aku disaingi Mereka melakukan kemusrihan Tapi, tak barang Saya, pengheran Aku, pengheran, saya, dikomentari Aku, saya, terima kasih Akhirnya, Nabi-Nabi aku, tenang Gede kardawi pengheran Jadi, kita mengkiai Mau balik dikomentari orang Oh, tersinggung Itu rapat halim Amatir Jadi, orang ini amatir Jadi, setengah Yang ada yang dikwak Dia, orang-orang, orang Dungak, anak ramadi Dia, anak ramadi Semalah keren Menusurah pengheran Jadi, ngebos, ya, apa Saya, oho Aku, bila-balik Tersuah, ini calon bupati Terus, dicatai, jadi, bupati saya menjawab, saya mau mandi, saya mendengar saya mandi mau mandi saya hiling-hilingkan, mau pangeran saya wajib mandi saya bilang, saya gelap seperti ini, saya rakyat saya akan berpengaruh dengan pangeran pangeran saya, kalau tidak mandi, tetap saja tidak mandi kalau tidak mandi, saya ingin mati khusus dan khatimah saya ingin mengurusannya, saya ingin berpengaruh dengan pangeran saya ingin berpengaruh dengan pangeran tapi saya ingin berpengaruh dengan komunis saya ingin tetap ingin berpengaruh dengan komunis ulama Topsa'andunya ketemu Paus juga sambung orang Nasrani ketemu Islam juga sambung karena figurnya sama, figur yang disebut tokoh idolanya sama ada Musa, ada Isa, ada Ibrahim mereka menyebut paling beda, David, Musa, John, Yahya, John tapi nama yang disebut sama sama-sama jadi master, jadi idola coba kalau kamu menyebut nama-nama itu dari orang komunis Musa itu apa? Ibrahim itu apa? apa? pusing saya ketemu saya ingin mengurus kelas Nasrani itu sambung Isa oke, sama-sama tokoh populer orangnya itu abduwah warasullah kalau menganggap Isa itu Trinitas salah sah tapi kan sambung, jenisnya Isa itu sama-sama orang yang harus dihormati tapi saya ketemu orang Cina, orang komunis Isa, manhuwah, siapa dia? dia itu orang mana? tokoh apa? pernah presiden apa enggak? mengatakan bakas karena tahunya orang besar itu misalnya jabatan apa? saya berpaksa saya berpaksa ulama se-Indonesia ketika Bung Karno ketika Pak Harto Pabel itu yang anti-undang-undang dari komunis padahal mereka pernah berkawan dari partai-partai Kristen misalnya dari Parti Hindu saya tidak punya kiai saya punya sangat betul dialeknya kiai maskur dialeknya guswakit dialeknya buit-buit saya karena tadi tidak ada harapan dengan komunis kita itu karena tidak mengakui kitab apa? suci saya ini orang yang berbicara asal non muslim digasak saya ini seru saya ini zaman seru saya yang berbicara saya yang berbicara saya yang berbicara saya yang rasional saya yang berbicara saya yang berbicara saya yang berbicara notifikasi ia orang yang berbicara dalam hal hal saya yang berbicara supaya saya tidak bisa ditancar saya ambil ke arah saya ketika saya akan pandang saya kira-kira 7 bahkan dari Tidak ada santri kula, santri ini bapak ini Kuali, jenis ini kan Tidak ada, kalau tidak suami waras kandanya Tidak ada, tidak ada Disambahan saat ini ngaji kula Kitab khiliyatul awliya itu Kitab Mastere Ikhya Kitab itu 12 jilid Itu Imam Ghazali di akhir karangan Ikhya ngerti kan Fa'alaika bimu'a zufati kitab khiliyatul awliya Kamu harus sering-sering baca kitab khiliyatul awliya Jadi saya pertama beli kitab itu gara-gara memo Memo ini Imam Sintun Karena itu tadi Kelebihannya kitab-kitab kuno yang diceritakan orang-orang Nasrani Rahib maksudnya, Rahib-Rahib Nasrani Rasulullah itu memang populer betul Sehingga warokoh bin Uffal ini cerita-cerita yang nyata Dian Samian ngerti, Nabi Muhammad itu sekedar leader-nya Kepemimpinannya tidak, memang maktub, sudah ditulis Khotija itu anggapnya umur 40 tahun Nabi Muhammad umur 10 tahun Masjur semua tarif bilang begitu Khotija itu punya paman Namanya warokoh bin Uffal itu penginjil Waka Natanas Sorofil Jailiah Dia itu orang Nasrani yang pengagum kitab suci Itu bareng ada gosip Muhammad itu ngalami seperti itu Khotija itu nyuruh namanya Maisarah Maisarah itu di Arab jeneng laneng Saya Maisarah kamu ikut Muhammad Dia sekarang mau kesan Catat semua apa yang di alami Muhammad Mungkin orang-orang bersaksi betul Bahwa di perjalanan Tuzilluhul Humamah tuti'uhus sahai Itu diceritakan sama Masjur Akhirnya Khotija itu yakin Pasti Muhammad itu yang nanti calon Nabi Mungkin orang-orang yang mengajikan Taurat Dalam bahasa Taurat Bahasa Syriani Bahasa-bahasa Ibroli Bahasa Palestina Itu yang berikut Itu tulisannya Menurut hal-halif Orang israeliani yang mau munah hama Munah hama itu maknanya orang yang terpuji Disalin Injil Injil pasti itu mayoritas Itu yang Romawi Ini Romawi, Romawi Buatnya Romawi Buatnya Romawi Italia Romawi Persi Romawi Persi Yang mau itu itu Veraclitus Terus nganggung S Veraclitus Dan itu pokoknya maknanya itu Orang yang terpuji Terus disalin Maksudnya Muhammad Maksudnya Kaji Nabi Maksudnya Muhammad Ibu itu berlaku Kenapa dinamakan Muhammad Sebab ibu itu untuk wangsit Pokoknya anaknya itu tidak Tidak ada Muhammad Sehingga mereka tahu betul Maksudnya Muhammad Menurut bahasa Syriani Menurut bahasa Syriani Menurut bahasa Romawi Menurut bahasa Romawi Menurut bahasa Menurut bahasa Dia tidak pernah zina Tidak pernah selingkuh Tidak pernah punya masa lalu yang buruk Itu paling cahaya Ya problemnya itu Barang Khotija wasyakin Warahkosnaakim Itu bolehlah Nabi-Nabi Malah hasil akhirnya nikah Nabi Muhammad umur selawai Khotija umur patah Tidak Nabi-Nabi Setelah 15 tahun Terus Nabi Muhammad mulai Yatakab babu ilaihil kholak Senang nyepi Terus Yatakab nasufi huri khirok itu Sering nyepi dengan kuwa khirok Macam-macam terus Setelah itu takut Jadi bedanya Nabi palsu Tidak Jadi Nabi asli Ditenang Nabi Muhammad itu melayu Kau khirok itu melayu Ketakutan Karena dia ngirai yang dia alami itu Malakul maut Kematian Sangking takutnya Pusat Puasa itu pucat Terus menyentikannya Khotija Dastiruni Dastiruni Zammiluni Zammiluni Ketakutan Aku itu akan mati Aku ketemu Aku ketemu Aku ketemu Aku ketemu Tapi apa kata Khotija Ini sesuatu yang saat tunggu-tunggu Nanti kan Khotija tidak baca kitab-kitab sebelumnya Tentu orang seperti itu Malah tukang otolak angin Bapun malah repot Paham Ini logika ini Khotija malah seneng Mereka semangkel Ini 15 tahun Tantai ini orang-orang perkembangan Nabi kan jadi Nabi umur petang pulau kan berarti 15 tahun kok biasa-biasa Dinten-teni kok ada di Ketakutan Nah Khotija itu tenang Ini yang saya tunggu-tunggu Paginya langsung dikonfirmasi Di gandeng Di cakning warokoh ben Ngapak Itu semua cerita seperti itu Semua ulama punya sanat seperti itu Di cakning warokoh ben-heiro Komentari warokoh malah lucu C amen Lebih-lebih spesifik schaksi itu namus yang datang ke Mufsah Walau ke mampu Nabi umur Saat kata Nabi mulai nglando Apa betul mereka ngusir saya Karena zaman itu Nabi diperlukan secara terhormat Beliau dari suku terbaik, dari nasab terbaik Tidak pernah punya kasus kriminal Aneh kalau beliau di asumsikan suatu saat diusir Terjahat warokoh Tidak mat, tidak ya penakhi Orang kayak kamu pasti nanti ngalami diusir Itu diceritakan warokoh pertama jadi Nabi Satu hari jadi Nabi Padahal pengusirannya 13 tahun kemudian Karena Nabi di Mekah 13 tahun Berarti sekitar umur 53 baru Nabi ngalami pengusiran Itu dikatakan warokoh zaman Nabi Jadi Nabi baru satu hari Lain disebut Semua itu melibatkan suku Jadi semuanya itu melibatkan lempiran kitab suci Artinya sekarang kalau Rasulullah mengatakan Bahwa dia itu Nabi akhir zaman Taurat, Injil juga mengatakan Nabi akhir zaman Yowah, serabah kalau Nabi itu rasional-rasional Itu tadi resiko kamu muja Nabi dengan hanya rasional Nanti kalau ada orang-orang mirip-mirip seperti dia dengan heroik dengan macam-macam Jangan-jangan buat Nabi akhirnya Itu bahaya Makanya ulama itu punya kepentingan Cerita kitab-kitab Taurat, Injil Karena Nabi ini butuh Butuh legalisasi dari kitab-kitab sebelumnya Maksud dikauh lima benet Taurat Dan Injil harus ada padanan Itu referensi itu ada di Taurat Ada di Taurat Tapi Nabi Muhammad itu serius lagi, bisa lucu Lo apal Taurat Nabi nanti ngerti kan Sohabat ya lugu-lugu Seperti Mustafah-Mustafah itu Maksudnya juta-juta sering Malah untuk wangsit Malah repot Juta-juta terakhir Rangk-rangk-rangk-rangk-wangsit Maksudnya 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 sampai Dajut itu Juta-juta langsung Lalu kita ngopi Kita ngopi Kita senang pangeran terus Kita tahu Kita tahu kitab-kitab wali Kalau kita dirijasi Bapak Kalau mau menurut pangeran itu ada wali Kadang menurut saya salah Wali ini ada gurunya, gurunya, gurunya Sampai berkati Muhammad Kalau kita mikir dia tidak salah Karena kita mikir Maksudnya tidak mikir Pikiran diri itu kadang salah Maksudnya tidak salah Bukan itu Terutama abid-abid yang buddha Maksudnya jadi orang yang dihormat Ada ulama Abid, tukang ibadah Abang ibadah dan rinoposa Kita masih kelepaskan Di dalam masyid Kalau saya makan sehari-hari Saya bekerja di pasar Dan di sini Saya yakin mantap Rakyat-rakyat Lalu Matur ini Ya Allah, pasti Saya bekerja untuk makan Saya bekerja untuk makan Demi sesuap nasib Sebenarnya saya menjadi manol di pasar Manol itu tukang angkut barang Amal Tukang angkut barang Buat orang yang paling rezeki Saya tidak mau kerja Saya bekerja Saya bekerja untuk ibadah Saya bekerja untuk makan Saya bekerja untuk sarat Maksudnya saya ingin di Alpat Saya ingin di Innova Sebenarnya orang kecewa Saya bekerja untuk makan Saya bekerja Walah hasil beberapa hari Saya dituduh menyolong Sebenarnya ceritanya dituduh menyolong Terus di penjara Penjara Saya ingin untuk orang Suman Saya ingin untuk orang Suman Terus protes Gusti, kenapa jadi LTE Terus di penjara Terus dari pengirahan Saya ingin hati Saya ingin rezeki Saya ingin rezeki Akhirnya kantor rezeki Tampak kerja Saya ingin rezeki Maksudnya tidak begini Maksudnya tidak begini Maksudnya tidak ada Maksudnya tidak ada Maksudnya saya ingin menjelaskan Saya ingin rezeki Maksudnya Sayyid Aisyah itu pintar Masjur dengan Aisyah Allahumma ini asalukah Bima sa'alakabi Abdukah wa Rasulullah Muhammad Maksudnya Maksudnya Adham Rasulullah Maksudnya saya jaluk Bagaimana yang dijaluk Kekasihannya dengan Muhammad Saya ingin rezeki Untuk di dalam Alhamdulillahirobilalamin Masjurlah Malikati Maksudnya Sebelumnya Aisyah Aisyah Asyik Kalau Alhamdulillah Maksudnya Salah Padahal pun orang berani bahwa saya ini berani, agar mereka nyelati dari imam itu pasti takut ini orang yang berani misalnya tidak berani, terus disesarkan mereka tidak nyelati orang berani karena mereka tidak menyelati orang berani ke anak-anak yang berani di Pinggir Sirah itu juga anak daerah di sini tidak berani di daerah ini tidak berani Sirah, buatan-buatan posisi sirahnya Lair ya? Mustofa? Gitu Gitu Kalau nanti juga ada gambar ya Mustofa Ini bagus posisi Ya sebenarnya Mustofa mati, lor sih terus soft Barlor Biasanya kan ngimam pimpin, anak tokoh pimpin Gelubangnya ngimam pimpin Kadah ya? Barlor terus gitu Wah angin teman Dan di daerah saya sepakat lor Terus anak mayat saya lor, imamnya rontok Rok mangkip ya? Bunda ya? Anak mayatnya itu Tengah ya? Pokok dari babu Soalnya tengah Ya serah Tadi saya seringkan imam Saya jarang mimpin Itu jarang Itu jarang tampil tapi tidak mau mati Karena kadang masih hatikan imam saya Sampai ditutup Ini sebabnya itu Sementengah Tengah 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 Jadi saya ceritakan ini Saya juga mengerti Lalu Karena apabila Carta tengah 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 Allah tak jauhkan lagi, fayasrihuwahu an'i syatma Quraishin wa'lakna'hu ini adalah riwayatnya ya sohabatku, aku yang orang tahu juga sampai aku cik pinter ya pengirahan saya ke Muhammad karena itu tadi, nama ini penting sekali, kata kunci bahwa dia nabi itu karena namanya Muhammad karena sama dengan terjemahan tadi Munah Khama sama Farklitus tadi, Firaklitus ternyata nanti itu jadi jadi kuyunan nabi sama sohabat aku senjana Muhammad itu ke Allah bingungnya abu jahla dan abu lahab tidak apa yang menyebabkannya aku mengharapnya Muhammad itu manusia yang terpuji jadi misalnya abu jahla menjanjikan ke orang yang terpuji kan nangil kan jadi abu bakar, abu lahab bingung wah seperti aneh Muhammad, berarti kan kakek aneh terpuji, jadi bingung jadi jadi nabi itu melihat saya agar api misahi abu lahab, abu jahla sahabat-sahabat tidak ada yang berlaku, orang memisahi aku karena ini kalau misafah jadi orang misafah itu berlaku berlaku maknanya orang pilihan padahal laku api blok, buka tapi untungnya ngomong Jawa kan tidak paham maknanya jadi jadi abu jahla pula itu mau ngelak tekan jenengnya lu kok Muhammad, maksudnya tekan jenengnya kok laku ini kalau misafah kan aneh kan aneh kan jadi orang misafah itu berlaku abu jahla, abu jahla sering ngelak mereka akan bercerita kalau ketemu Muhammad tidak misafah ketemu Muhammad itu tidak ada yang berlaku tapi kan terus diterima aku ketemu orang terpuji bingung 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 saya dari di pisau yang musyriq yang seneng mengakui ngundang tetap Muhammad kalau orang Muhammad namanya tidak nabi, bingung jenengnya Muhammad bisa membayangkan abu jahla mau angkali Muhammad itu tidak diterima orang terpuji di sini kan kalau aku santri abu jahla goblok pisang jadi aku mengakui Muhammad hebat misalnya penggemari abu jahla kerungu abu jahla meni Muhammad jadi penggemari oh baguslah sekarang imam kita sudah mengakui kalau Muhammad orang apa? terpuji terpuji ini berlaku di perang badar ini abu jahla mengundang ya bukan nabi kapsah karena nabi Muhammad itu murdak murdak itu disusui disusui khalimah asadiyah jadi itu berlaku jadi nabi kapsah jadi abu jahla mengundang terus ya bukan nabi kapsah hei anak kapsah perkara ini kebingungan nak nyelok apa? Muhammad benar-benar mengerti jadi mengajikan ulama mulanya ini diulang-ulang amlam yuna bimah fi suhufi Musa wa ibrahim alladhi baffa innaha dalha fi suhufi ulula suhufi ibrahim Musa jadi agama itu sudah lepas songkotek kitab-kitab Samawi mulai zaman nabi Sis nabi Idris sampai nabi Musa nabi macam-macam termasuk kitab-kitab singura kitab papat teman-teman papat sabur Taurat Injil Qur'an jadi di luar itu ada suhuf suhuf itu lempiran-lepiran yang jadi panduannya Allah subhanahu ta'ala yang parah nah itu Wahhab bin Munabih balik itu orang paling banyak baca suhaif 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 kitab Samawi itu diantaranya ada cerita seperti ini mulanya kita rasa kepikiran nak nyebut Muhammad itu berarti nyebut makhluk di depan Allah tapi kita nyebut babuhul a'fah Allah subhanahu ta'ala Allah subhanahu ta'ala Rasul mesti alasani inhada illah basharum bahwa ini manusia persis seperti Allah paham setiap orang kafir ngengkari Nabi mesti komentarnya dia itu tidak lain kecuali manusia seperti kita yakkulu mimma takku naminhu waisrobu mimma paham paham jadi tidak ada orang kafir yang diceritakan Qur'an kecuali ketika nyebut Muhammad atau Nabi Yehud kecuali spontan yang diingat adalah dia manusia seperti kita lalu kita bedanya apa kalau nyebut Muhammad kemudian yang teringat adalah kemakhlukannya bukan sebagai babuhul a'fah paham sebuah maksud makanya ini oke lah pokoknya meskipun kita tidak semua bentuk doa itu tawasul tapi yang tawasul itu jangan dihukumi khusus Nabi Muhammad kecuali yang lain-lain mungkin ada masalah sedikit ya masalahnya tadi misalnya kita tawasul dengan Mustafa Mbak Agapali jubilir ini dibuka mongkar akhirnya kita akan tidak tahu bujok-bujok tawasuli jubilir ini ini masalah ini masalah internal maksudnya lu kan mungkin meskipun sudah tidak boleh tapi kan mungkin tapi Nabi Muhammad kan tidak tidak mungkin hanya ada bedanya khilaf antara Nabi Muhammad dan ulama itu tadi itu tadi kalau kamu berani ulama alamara mungkin mungkin kadang yang menyebabkan tidak saya ke suan gurumu yang mati tidak mesti ya kan wama'firlahu wa'afihi wa'fu'anhu malah itu kan menyebabkan ingkana muksinan Gusti itu kan menyebabkan Gusti kalau baik ya Fasid kemungkinan kedua wa'ingkana muksinan kalau tidak diterjemah Gusti ini begini Gusti ini guru saya kemungkinan pertama dia baik kalau baik lipat gadakan kebaikannya kemungkinan kedua dia itu buruk kan wa'ingkana muksinan berarti kan ya maka ampuni berarti orang menyebabkan itu kan tidak mantap guru mesti aman orang pindu kan kalau diterjemah bahasa jurnalistik ini Gusti ini guru saya ada dua kemungkinan satu ingkana muksinan ya Fasid wa'ingkana muksinan patah jawasan nah misalnya gurumu tersikup cengkep mus kalau ini apa apa kalau ini apa 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 ingkana 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 anda kan ngeper kan jika lu dia baik ya kebaikannya kau terima ya tapi jika lu dia buruk kalau gurumu wali jika lu biar maka sekarang apa lehernya bagaimana mungkin seperti itu darah ini jauh kuburan maksudnya 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 mulanya dari Syed Zabiti yang nyari ikhya saya belum pernah dapat takbir seperti yang dikatakan Syed Zabiti Syed Zabiti Syed Zabiti itu baru orang kemarin 1300 jadi ikhya itu di Karang Imam Wazali itu tahun 600 itu gak ada yang berani nyarai sampai 600 tahun kemudian waduh semua ulama itu peregang ikhya Syed Zabiti yang masih turunani Rasulullah dia menitrati Rasulullah itu menghentikan begini justru bahasa sholawat itu bahasa terbaik yang dipunyai hadil ummah saya ulang lagi justru bahasa sholawat itu bahasa terbaik yang dipunyai hadil ummah umat ini yaitu Allahumma Salli Allah Muhammad saya menganggung Muhammad saya menganggung Sayyidina seterserah kamu debat saya menganggung Sayyidina terus itu repot repotnya saya tidak mau sahadat saya menganggung Allahumma Salli لا ilahe illallah Muhammadur Rasulullah mereka tidak boleh menganggung Sayyidina tidak mau Allahumma Allahumma kita tidak menganggung atau Sayyidina Muhammadur Rasulullah mulai orang di bantai tiang-tiang tidak usah sehiduna Pak Gita, tidak usah sehiduna juga sering tidak usah sehiduna, tidak usah sehiduna pakai sering, itu biasa, mereka gagal mereka ada dua anak muda yang sama-sama fanatik firkohnya, asofiyah mereka berkata untuk ibu-ibu alim pidato Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh jadi orang ta'ala yang pidato kedua itu fanatik tidak lafad, kalau hadis rasa ditambah yang bisa menikahkan Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh ya Allah ya Allah disemati ta'ala wabarakatuh sehiduna kan warahmatullahi ta'ala wabarakatuh yang musuhnya bareng pidato kedua Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh lalu ada debat sehiduna Muhammad SAW Muhammad tanpa sehiduna rasulnya sehiduna menganggur menganggur aneh-aneh sehiduna itu berdebat itu biasa kita mengisah dunia yang sering orang yang sering ini biasa sahabat ini rasulullah biasa Muhammad biasa menganggur Muhammad ini biasa ya seperti itu memang itu dialik memang itu apa? dialik ya biasa saja karena masalah dialik itu kan kita tidak pernah tahu bahasa Indonesia apa bahasa lokal jadi kalau dalam penelitian ulama itu begini kalau mata itu maknanya meninggal mata itu meninggal itu bahasa nasional sehingga Muhammad ya mata Bilal ya mata bahkan sohabat yang paling biasa Abu Rerah ya mata misalnya nanti Abdul bin Ube orang munafek ya mata Abu Jahal ya mata kemudian bahasa nasional itu di Mekah juga ada bahasa lokal disebut kalau misalnya rasulullah itu tufiya rasulullah tufiya rasulullah bukan mata tapi Qur'an mengistilahkan pakai bahasa nasional makanya Nabi Muhammad mengistilahkan karena pakai bahasa apa? pakai bahasa Noah pakai bahasa nasional ya seperti itu kalau balik malah dengan Syed Zabidi agama Islam ini sudah melewati fase-fase terburuk yaitu lahir setelah agama Nasrani yang mendewa-dewakan Isa seperti itu sampai Isa itu Trinitas salah satu dari tiga unsur menunggal Tuhan agama kita ini mengajari kita membaca sholawat Allahumma salli ala Muhammad Allahumma adalah subyek Allah pelaku sejarah pelaku semua kebijakan Muhammad menurut apapun dalam redaksi itu dalam Syakul Kalam adalah obyek obyek itu yang mendapat Allahumma berarti Allah itu subyek pelaku bahwa Allah yang memberi anugerah saya anggapnya Allah yang memberi anugerah kemudian Muhammad posisinya apa? obyek yang mendapat anugerah itu justru dengan bahasa itu umat ini tidak akan memposisikan Muhammad kayak Allah kayak Nasrani karena Islam ya Allah berikan rahmatmu kepada Muhammad kan gak mungkin dalam kondisi seperti ini obyek akan menyamai subyek subyek faham kalau maksud? fawahu wa fa'il fawahu wa'al muhtar Allah alfa'ilul muhtar that yang melakukan semua kebajikan that yang menentukan siapa yang perlu diberi kebaikan itu kita minta supaya kebaikan itu diberikan Allah kepada bagaimana mungkin kamu khawatir umat ini akan melakukan kemusyrikan maksudnya maksudnya kemungkinannya kecil mendudukkan Muhammad kayak isa itu kecil karena yang mereka pakai adalah wiridan sholawat berarti kan tidak level kan Allahumma itu Allah pemberi Muhammad yang men mungkin enggak orang punya perasaan seperti itu mendudukkan Muhammad kayak Allah enggak mungkin kan itu hebatnya saya itu agama ini selamat dengan redaksi yang berlaku yang berlaku ulama kalau ulama maksudnya selamat itu dagang utang kemungkinan yang mau selamat yang ini berlaku dua orang ke Arab mau selamat yang ini itu orang yang berlaku filsafat-filsafat selamat itu orang yang berlaku tapi orang benar pira-pira gila mau apa selamat yang dihitung-hitungan jelimet itu ulama lalu itu kena pengaruhi Syed Zabidi karena itu selamat itu Allahumma subyak subyak soleh Allah Muhammad ok wah baguslah ini enggak mungkin umat ini melakukan kemusyrikan Muhammad disamakan dengan lalikarepe yakin orang yang berlaku lalikarepe mereka terus bangga sampai redaksi salah bahwa redaksi ini penyelamat dari kemus saya tahu yang berlaku orang yang berlaku yakin aku mencari ini orang yang tahu yang berlaku saya mencari ini saya tidak berlaku ini berlaku 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 yang berlaku orang yang ada di sini itu baru berlaku 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 dikira orang yang ada berlaku berlaku ini berlangsung ada yang murid-murid kalau di sekolah mengatakan maklari ilmu maklari ilmu, maklum kebarukan di sekolah yakin jadi saya menghiling-hilingan orang, saya tidak bisa khawatir umat ini menyamakan Muhammad dengan Allah orang tidak bisa khawatir umat saya yakin saya mengatakan Muhammad berarti Allah ya Allah berikan sholawatmu berikan rahmatmu kepada orang yang namanya Muhammad kepada Nabi yang namanya saya akan menerjemahkan Allah itu Al-Failul Mokhtar pelaku utama Nabi itu dengan demikian tidak mungkin orang-orang Islam paling geblek karena Muhammad itu setingkat Allah faham? aman-aman artinya ini menyebabkan sayyidina ya aman tidak menyebabkan sayyidina ya aman posisinya tidak menyebabkan menyebabkan gagal faham? jadi saya akan menyebabkan 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 aman-aman karena soal muci ada dari Nabi Muhammad tidak mau dipuji tidak dipuji Profesor Dokter tidak apa? orang paling pinter dokter itu apa? santri yang memuji akan menyebabkan al-alim sampai tanggal ini kita akan menyebabkan tidak ditunggu tentu kalau santri mereka berada di dalam tidak menyebabkan kita tidak menyebabkan kita tentang itu sepertinya juga tidak menyebabkan juga tidak menyebabkan tapi setiap santri pidato bersama-sama al-alim al-alama al-alim al-alama sahibul fadillah jadi tanggal ini tidak menyebabkan itu tidak menyebabkan Tua-tua kalau dilih santri ini Dilih apa? Jadi nonton alalim ala-alama Jadi jenisnya dilih Jadi caranya apa? Orang roh Kata penghormatan, jadi jenisnya apa? Dilih, kalau sudah sampai santri-santri Kalau sakit obat, malah Tahu tidak aku menganggap jenis apa? Dilih malah repot Bapak-bapak khusus alalim Alalama sahibul fadillah Bapak-bapak khusus Bapak-bapak kembali Bapak khususnya apa? Alalim ala-alama terus Kenapa? Alalim ala-alama Bapak-bapak khusus Bapak khusus masalah Karena orang ini juga banyak problem Bapak-bapak Bapak-bapak khusus Bapak-bapak khusus Bapak khusus Bapak khusus Bapak khusus Bapak khusus Bapak khusus Bapak khusus Sanat kita itu jelas Saya nulis sanat itu Saya nulis sanat itu Berkali-kali Kitab ini itu Tiap ngaji itu Sanat dari Rasulullah Mulai khadbasanah Sampai Rasulullah Syed Zabiti itu Pengagum kitab ini Beliau Mulai tahun Sehwutulung atau Shijriyah Mensanatkan ini Sampai tahun 400 Nopo Saya sampai Syed Zabiti itu Punya sanatnya Itu tadi Akhirnya kita punya tradisi Termasuk tradisi tadi Bagaimana mungkin Umat ini ditakutkan Melakukan Kemusyrikan Karena mendudukkan Muhammad Spesial Seperti Allah Tidak mungkin Saya meredaksi ini Allahumma sholih Alam Muhammad Lalu Bapak-bapak khusus Kalimat itu Allahumma Itu Sebagai sabbiyak Pelaku yang memberi Muhammad Apapun hebatnya Apapun beratnya Yang diberi Aman tidak? Aman 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 banget Lu Soal ku Masa sholafat Dagang Semoga Masa sholafat Yang pertama Ya Allah Ibarat ini Begitu baik Ini redaksi yang aman Yang tidak akan ada Kemusyrikan Ini redaksi yang luar biasa Akhirnya Lali penjaluanku Jadi berarti Salawat itu Sampai Sampai Karena ini Kualitas A A plus Jadi Salawat itu Salawat itu Tujar Jadi ada Kompensasi Jadi Ijazahnya Dari awal Semuanya Semuanya Terti 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 Nah Ya Rabbi Kala Kik kita bisa melakukan ini, kita bisa melakukan ini kalau ada orang yang tidak bisa melakukan komentar aku harus melakukan ini, aku juga dikomentari padahal aku pengirahan, mana tidak mau aku oke, saya mau dikomentari, tenang, pengirahan-pengirannya apa? dikomentarnya, untuk barat-barat orang mengarang Tuhan sudah mati, Tuhan dimana? lalu Tuhan keberhadirannya gimana? kalau barat eksistensi Tuhan dipersoal itu pengirahan ya tenang tidak, itu pengirahan? maka kamu mau dikomentari, karena eksistensinya disoal kok berkiranya adatah Ahmad bin Sindi, adatah Al-Hassan bin Alawiyah, adatah Ismail bin Isa, adatah Ishak bin Bishar adatah Giyas bin Ibrahim, ammantukbiruhu, anwaqolamadu'iyah Yusuf semangsa ini diundang Yusuf alai salam ilal malik maring raja setelah terkenal itu raja ketfir, karena itu anggapnya ketfir wakafalan mandi Yusuf bil babi ada yang di pintu fakaolamuqadawa Yusuf jadi kalau diundang bupati, gubernur, kelihatan seperti Nabi Yusuf khasbi dini min dunia, khasbi rabbi min khulgi jadi kita ini tidak ulang, jadi wali meskipun wali kelas yang ada, wali untuk maupun sebabnya kelas-kelas tidak penting wali, kekasih pengirahan tapi tidak bisa saya sahada saya sudah menyebabkan ini kabibu malah repot, saya sahada kok yakin disayang pengirahan tapi tidak bisa kalimatnya saya sahada khasbi dikacupuan Inksun, ya di sini agama Inksun di dunia saking dunia Inksun khasbi dikacupuan Inksun, itu lebih pengirahan Inksun dikhal kiri saking masyid jadi kamu ingatkan misalnya diundang presiden, diundang gubernur, diundang musuh saya pasti yang paling membutuhkan itu agama pula dibanding dunia saya pasti yang paling membutuhkan itu jenengkan dibanding makhluknya jenengkan jadi orang yang menganggap raja itu segala-galanya presiden segala-galanya diundang presiden paling seharga 1 juta ketemu 1 jam hari itu ada pemuli cilik yang urusinya pengirahan kok ada masyarakat yang urusinya apa? pengirahan itu ada yang kenal presiden pejabat yang serah butuh agama ini apa? pengirahan karena Nabi Yusuf ketika diundang rojo diundang rojo diundang rojo pikiran pertama ini pas di pintu ya Allah yang saya butuhkan itu agama saya dibanding dunia saya yang paling saya butuhkan itu pengirahan saya dibanding makhluknya jeneng dalam kitab khiliyahu nanti cerita malah lebih banyak ini adalah Nabi Yusuf menghentikan apa-apa dimana-mana Nabi itu menghentikan apa-apa yang ulama itu ada yang mencari yang ulama itu dudang rojo jadi lucu ini ya tapi yang ulama itu tetap menghentikan ulama jadi ada ulama itu dudang rojo itu apa maksudnya dudang apa rojo? diundang rojo itu pas sholat baru pas sholat itu ada ya Allah saya minta supaya kerajaan ini awet pokoknya dia dudang ulama itu pas di pintu ngerti nah najan itu dudang rojo itu sama seperti ini terus balik wah semua ini jeneng rojo itu jeneng pengirahan jeneng rojo itu jeneng tiba-tiba jeneng rojo itu jeneng rojo tiba-tiba jeneng rojo ya kan lucu kan kita jeneng rojo tiba-tiba rojo itu jeneng rojo tiba-tiba jeneng rojo tiba-tiba jeneng rojo ada jeneng yang dijalui balik nah bisap kan ada orang-orang yang menghentikan ya saya juga yang paling butuhkan di jeneng rojo itu tapi yang tetap orangnya di jeneng lu bisa sopan lah kemana tapi kalau cocok ulama itu cocok kalau kita tenang misalnya ketemu ulama itu jadi kita berdoa berdoa berdoa-doa gitu apa apa kita dahulu kita rasa ada dungu aku berdoa berdoa ini cara rujan suan aku atau suan ulama besar jadi ulama itu pas bahwa jeneng rojo dungu pak dia itu tidak bisa dijalui pak ya sama ya ulama ini seneng dari ulama maksudnya lucu-lucu kembali 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 sakura bakal jaluk-rojoknya kalau dijaluk jadi berdoa ya Allah, ya Allah mulai jadi Nabi Yusuf ini sering proposal, sering berjabat tidak melebihi kembali yang paling butuhnya khasbi dini di dunia dan khasbi roh bih min khalgi kembali 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 ada yang sudah melahirkan لي sekarang sudah bilang jadanya canadanya pada saat pendapatan penyelamatannya tetangga kembali 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 menyebabkan mereka berada sebagai Khalil telah melarikan inilah masyarakat Yusuf ketika rahsiaüstивah menarikannya adalah mau tumpuran sebuah raja, ansari rihi, sangking kursini raja fakharrallahu malik sajidan tapi Nabi Yusuf seperti Nabi keramat memujudkan gara-gara menghentikan itu raja itu duduk di singgah sana itu roh wajahnya Nabi Yusuf itu langsung takluk ini yang mendun yang mengikir hormat pertama itu malah raja Nabi Yusuf seperti yang mengaduk saya ketemu pejabat saya berpikir dengan proposal nah iya Nabi Yusuf baru masuk raja di posisi singgah sana roh wajahnya Nabi Yusuf itu langsung takluk fakharrallahu malik sajidan jadi raja yang menghormati wah kondang, keramatannya itu raja yang ditiru serang arah kekalaman bupati ketemu kue yang biasa proposal saya suruh menunggu dulu, nanti ada kabit yang bagian menemui, waduh! menemui warna gelap di pasrah kabit-kabit seluruh jadi kalau saya berpikir dengan kramat kalau saya sering seorang bupati itu kalau kue barangnya ngalahi makamnya cek makam ngalahi makamnya itu ngalahi gantar ganti bupati makamnya cek pancet jadi orang yang meletih barang sekali kali meletih barang bukan bupati itu jaluk pangeran berarti kue jaluk yang dijaluk bupati memeletih barang itu benar-benar gaya, kue ulama' raja yang menyebabkan semua orang yang dijaluk semua orang yang dijaluk semua orang yang dijaluk sama orang yang dijaluk terus dijaluk bareng ya aneh, itu raja yang dijaluk ya aneh, orang rojok ini zaman ini orang kenal, yang pertama ketemu kalau Nabi Yusuf ya aneh, nabi ini yang sujud terus dijaluk sehingga sehingga amin maksudnya orang yang kuat maksudnya orang yang di posisi amin untuk terpercaya maksudnya Yusuf ij'alni ala khusainil arti ij'alni ala khusainil arti yang mengatasi hasil bumi ini hafizun alim dari orang ulama' nabi Yusuf ketika seorang raja, raja yang bersespek minta jabatan mengelola hasil bumi dari Menteri Pertanian, Menteri Ekonomi ini angsa di jabat di jabat di jabat di jabat di jabat di jabat di jabatan bagaimana Bupati mengangkat Rukin dari kabut tidak dari kabut kesenian tidak misalnya ketuanya Rukin orang-orang Dengdutan jadi orang Dengdutan tapi apa? Dengdutan kan lumayan kalau Dengdut beralih apa? Dengdutan tidak Menteri Keuangan orang Dengdutan matematika orang Dengdutan orang Dengdutan orang Dengdutan ngaji jam jam rolas dari batang jam wah kalau gitu kayak 10-11 rolas oh orang Dengdutan misalnya dia sambil lihat jadi mesti itu ngari telung miliar batang miliar ngerti ngerti jam ngerti jam 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 jika ini telung jam mikir mas tapi ini ranta wahyu Alhamdulillah wah sampai akhir terus ini kita 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 bahkan dijamin yang ngaji ini akan dikuasai setan perkara ini tidak ada ulama yang jadi wali kecuali pernah untuk barokai kitab tidak ada niat saya pernah baca ini mungkin tiga kali kalau ngaji mati 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 mungkin mati mati saya mati 4 bulan karena saya sampai koran tidak ada masalah jadi biasa sampai sampai mati 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 ini sebagian masalah itu masalah legalisasi Islam itu padahal zaman sohabat Islam di Usbekistan dari Imam Bukhari itu tidak Muhammad Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin Muhiro bin Berdisba 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 itu Islam Islam berarti Imam Bukhari Muhammad ibn ibrahim bin Muhiro Islam juga bisa berdasarkan diambil yang Uzbek, Uzbek itu berarti ahli kitab ini Rusia, ini Uzbek sudah di negara Islam itu ratusan tahun sampai ketika dikuasai Uni Soviet itu tetap Islam karena mereka ada gosip-gosip kitab suci tapi Tiongkok, Cina saya ada Islam beberapa, jenjian, kengking, dan lain-lain tapi sedikit, padahal zaman Sokhaba itu menonton Islam itu menemukan Cina Jawa lumayan, Jawa itu orang Kristen, orang Yahudi, tapi ada kitab orang hidup Buddha itu ada kitab pokoknya mendingan Islam masuk agama, ada kitabnya mendingan mereka berpercaya dengan alam yang tidak diketahui mereka berpikir-pikir sama ini sobat yang misalnya dakwai orang komunis menyebut Muhammad tidak laku, Isa tidak laku, Musa tidak laku benar-benar ketemu Paus juga gampang jagungannya tidak berkata Isa sambung, tidak berkata Musa sambung tidak berkata Taurat juga sambung, Injil juga sambung saya tidak mengerti ini, tetap kitab suci ke Papat saya berkata ini yang asli, semuanya ini yang asli saya kan mau cocok-cocokan tidak laku laku-laku laku-laku kan laku-laku saya berkata ini karena saya khawatir bahwa ahli kitab itu punah nah, ahli kitab punah berarti isu-isu akhirat itu punah padahal ciri khas agama itu bahkan isu apa? akhirat bahasan akhirat paham? terus saya mengantisipasi nabi-nabi palsu kayak mulai macam ada yang ada yang ada 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 yang ada 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 yang ada yang ada buatan buatan Nabi ya? penerus nama Nabi Isa? orang-orang penerus ya? orang-orang di sini? tidak sampai sore, maksudnya kan orang-orang orang-orang di sini, maksudnya kan orang-orang di sini itu untuk mengantisipasi Nabi-Nabi Palsu ya tadi yang bisa kita pastikan adalah Sohifat lempiran, tetek karena orang Islam seharusnya aku yakin Rana Nabi Menaih Barakaib mereka percaya, riwayatnya semua ulama Nabi-Nabi menghentikan Nabi-Nabi disini Islam yakin sehingga Nabi Muhammad berkata oleh Nabi ya baru saja Sohifat ini Nabi menghentikan wa'anahu la Nabi-Nabi sehingga Nabi menghentikan ya itu al-ulama warasadullah dan sehingga kita berkata oleh agama itu ulama kita berkata ulama yakin orang-orang al-ulama tak jamin TK itu ulama yang warasadullah ya kecuali orang ulama yang Sobidatuh yang menghentikan tapi kalau TK itu al-ulama warasadullah tapi itu juga berkata ulama 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 itu tidak apa-apa tapi itu juga menghentikan ulama ulama itu berkata ulama ya tadi seperti Sayyid Zabidi itu berkata ulama Imam Shafi itu berkata ulama itu ulama itu ulama itu cara berpikir itu seperti kondang kalau dia berkata ulama itu cara berpikir Ya Allah ma'ahsana hadhil kalimah ini kalimat yang bagus karena kalimat ini menafikan kemusyrikan dan hadhil kalimah itu tawadu dan kalimat ini akan mengabadikan tawadu bergawang Islam ilang Nabi ini terus tunggu terus supaya Nabi ini untuk Allah Nabi ini sudah berpikir Allah sebagai zat paling apa yang mengumumkan Al-Quran 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 ini juga berdebatan kalau yang mengetahui rawan siri berdebatan harus terlalu mungkin dengan memposisikan Allah sebagai subjek Rasulullah sebagai penerima itu tidak mungkin kalau redaksi musuh lawat kalau yang apa yang indah tidak akan menyerempet kemus tidak jamin soal yang menyerempet saya juga mau atau dijiwai kakaian transaksional jadi itu benar waduh aku tidak benar itu benar jadi saya bisa mikir kalau itu itu biasa benar jadi tidak benar itu benar saya kan biasa mau salawat kelas nomor plus A A plus maksudnya jadi terus dijak salawat latihan-latihan itu membuatnya sakit paham jadi Rasulullah ini pentingnya sokhifah maksudnya Nabi disifati lam yakunil ladina kafaru min ahlil kita dua al-musyriki namun faqtina hatta taktia hubul bayina Rasulullah min Allah yatzlu sokhufah muta maksudnya ada sinyara Bukhari jadi Al-Kastolan ini Al-Kastolan ini tidak ada kitab namanya kitab Lata'iful Isyarah jadi beliau punya kitab Lata'iful Isyarah tapi membuatnya tangfan usul faqtina tangfan kira'at ini pilihan mbaknya menghentikan agama ini akan abadi lewat tek-tek yang disahkan ulama saya ulang lagi agama ini akan abadi karena tek-tek yang disahkan ulama itu tadi umat nabi semuanya diselamatkan tidak ada nabi baru karena mereka percaya tek yang diriwat ulama dan nabi setelahku tidak ada apalagi Allah mensifati nabinya juga meninggalkan sohifah terus sohifah itu diisim mushaf mushaf ya Quran itu tidak cara bahasanya mushaf dan sebut Rasul min nabwah yatlu suhufam walaikumsalam Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh